Semua orang sangat senang dan iri. Mereka tahu bahwa Lin Suan telah menjadi orang nomor satu baru di rumah keajaiban mulai hari ini dan seterusnya. Kedua adalah Iblis Utara, ketiga adalah Yu Linglong, keempat adalah Han Fei, dan kelima adalah Jun Wuya. Kenam, Shen Jingkyu, ketujuh, Zhong Lingxiu. Kedelapan, Huang Fu Bai Tian, kesembilan, King Wu. Adapun Black Demon dan yang lainnya, mereka semua berada di peringkat sepuluh besar. Kali ini, selain Lin Suan, penampilan Shen Jingkyu dan Zhong Lingxiu terlalu mencolok. Mereka dengan paksa berhasil mencapai tempat keenam dan ketujuh. Bisa dikatakan selain kekuatan yang dekat dengan Dao, keduanya adalah yang terkuat. Tiga orang teratas dapat pergi ke bekas kediaman orang suci dan memahaminya selama sepuluh hari. Tempat pertama berkesempatan pergi ke tebing pencerahan dan memahaminya selama tujuh hari tujuh malam. Selain tiga besar, sepuluh besar juga memiliki berbagai macam harta karun, metode budidaya, sumber daya, dan abicna. Hadiah dari House of Prodigy pasti akan membuat para jenius ini iri. Lin Suan, Iblis Utara, dan Yu Linglong beristirahat selama tiga hari sebelum memasuki bekas kediaman orang suci. Bekas kediaman orang suci berada di tempat yang sangat terpencil di rumah keajaiban. Ketika Lin Suan dan dua lainnya tiba, mereka sangat terkejut. Menurut pendapat mereka, bekas kediaman orang suci seharusnya sangat megah dan megah. Namun, hal itu benar-benar di luar dugaan mereka. Ada halaman di sebuah bukit kecil. Itu sangat sederhana. Ada rumah bambu di dalamnya dan beberapa pohon kuno ditanam di halaman. Selain itu, tidak ada yang lain. Ini bekas kediaman santo. Mata indah Yu Linglong membelalak tak percaya. Setan utara juga menyipitkan matanya. Mata Su Chen berkedip. Memang penampilannya terlalu biasa. Namun, di bawah kombinasi Mata Dewa Rahasia Surgawi dan Beni Plenilune, dia menemukan bahwa tempat ini sangat luar biasa. Ada jejak hukum di mana-mana. Faktanya, meski tidak ada hukum di beberapa tempat, masih ada aura yang sangat misterius yang tertinggal. Jelas sekali, itu ditinggalkan oleh seorang suci yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Lambat laun, Iblis Utara dan Yu Linglong juga menemukan perbedaannya. Oleh karena itu, mereka bertiga duduk bersila dan mulai memahaminya. Halamannya tidak besar, jadi jarak mereka bertiga tidak terlalu jauh. Ketika mata Lin Suan berkedip dengan tanda yang menakutkan, Yu Linglong terkejut. Mata macam apa itu? Mengapa mata itu seperti mata dewa? Dia menatap mata emas itu dan jiwanya bergetar. Monster Utara juga terkejut. Siapa sangka selain roh pedang naga besar dan tubuh sembilan yang ilahi, Lin Suan sebenarnya memiliki sepasang mata misterius. Sepasang mata ini sepertinya mampu melihat segalanya. Tidak heran dia memahaminya begitu cepat. Binatang utara menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dia juga fokus pada pemahaman. Di dalam mata emasnya, bulan sedang berputar. Mata dewa rahasia surgawi dan benih ular mongazer memungkinkan Lin Suan melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Selain pemahamannya tentang kitab suci realisasi dao besar, Lin Suan telah memasuki keadaan yang aneh. Begitu saja, satu hari, dua hari, tiga hari, sepuluh hari berlalu. Seorang Grand Elder mendorong pintu bambu hingga terbuka dan masuk. Dia berkata dengan suara rendah, tiga orang kecil, itu sudah cukup. Sudah waktunya. Anda tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Mendengar ini, Yu Linglong membuka matanya dan menghela nafas. Memahami di sini selama sehari sama dengan memahami selama satu tahun di dunia luar. Dia telah memperoleh banyak hal, dan kekuatannya yang dekat dengan dao juga meningkat. Monster utara juga berdiri. Di sisi lain, Lin Suan juga membuka matanya. Dia berseru dalam hatinya. Itu bukan hanya satu tahun. Suatu hari di sini setara dengan sepuluh tahun di dunia luar. Meskipun dia baru memahaminya di sini selama sepuluh hari, efeknya jauh lebih baik daripada memahaminya selama seratus tahun di luar. Dua kekuatan Lin Suan yang dekat dengan dao telah meningkat sekali lagi. Kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia memberitahu orang lain, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan para pemimpin puncak dan para tetua agung tidak akan mempercayainya. Meskipun ini adalah bekas kediaman orang suci, dan satu tahun setara dengan beberapa tahun di dunia luar, masih sulit bagi Lin Suan untuk meningkat pesat. Lagipula, dia memiliki benih ular Mongazer dan mata dewa rahasia surgawi. Selain kitab suci realisasi dao besar, kekuatannya telah meningkat pesat. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang sedang menatapnya. Dia berbalik dan melihat monster utara sedang menatapnya. Lin Suan menyeringai. Monster utara menyipitkan matanya dan terkejut. Anak ini menjadi tak terduga lagi. Dia bertanya-tanya seberapa besar peningkatan kekuatannya dalam sepuluh hari terakhir. Beberapa hari yang lalu, dia kalah dari Lin Suan. Dia sangat tidak senang dan ingin bertarung dengan Lin Suan lagi. Tentu saja, sekarang bukan waktu yang tepat. Ketika tubuh seribu monsternya membaik lagi, dia akan kembali dan mengalahkan Lin Suan dalam satu gerakan. Karena kekuatan Yu Linglong meningkat, dia tentu ingin mencobanya juga. Namun, ketika dia melihat Lin Suan dan Iblis Utara, yang seperti dua bintang tak berujung, dia menggelengkan kepalanya dan menyerah pada gagasan itu. Keduanya adalah monster. Mereka bertiga mengikuti Grand Elder dan meninggalkan bekas kediaman orang suci. Kalian berdua bisa kembali dulu. Aku akan membawanya menemui Tuan Istana. Kata Tetua Agung sambil tersenyum. Mendengar ini, Yu Linglong dan monster utara memandang Lin Suan lagi. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Lin Suan juga punya waktu tujuh hari untuk mempelajari tebing pencerahan. Itu bahkan lebih misterius daripada bekas kediaman orang suci. Rumor mengatakan bahwa Tirk telah tinggal di sana selama sehari. Kalau begitu aku pamit dulu. Lin Suan mengangguk pada monster utara dan Yu Linglong dan mengikuti Grand Elder ke langit. Mereka terbang jauh dan mendarat di aula yang mempesona. Grand Elder membuka pintu dan Lin Suan masuk. Ada seorang lelaki tua di aula. Punggungnya menghadap Lin Suan saat dia membalik-balik buku. Tak jauh di belakangnya, ada pembakar dupa perunggu. Gumpalan asap hijau melayang keluar dari sana. Lin Suan menarik nafas dan merasakan darah di tubuhnya berputar. Dia bersemangat. Aroma yang ajaib. Ini jelas merupakan harta surgawi, dan sangat berharga. Tuan rumah terlalu boros. Betapa menakutkannya menyerap wawangian ini sepanjang hari. Salam, Tuan rumah. Saat berikutnya, dia melihat sosok di depannya dan mengepalkan tinjunya. Lin Suan, kamu di sini. Suara Tuan rumah itu seperti suara orang tua biasa. Lin Suan tercengang, dan matanya menyipit. Baru-baru ini, kekuatannya meningkat pesat. Pemahamannya tentang hukum langit dan bumi juga meningkat. Dia bisa merasakan bahwa lelaki tua di depannya telah mencapai kondisi kembali ke keadaan semula. Tak perlu dikatakan lagi, Tuan Istana jelas merupakan sosok yang sangat kuat di antara para orang suci. Tapi bagaimana dia dibandingkan dengan Xia Jiwiu? Apakah kamu siap? Tuan Istana berkata dengan tenang. Saya siap, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Itu bagus. Tuan rumah berbalik dan menunjukkan senyuman hangat. Saat berikutnya, dunia berubah. Dia tidak lagi berada di aula tetapi di pegunungan dan sungai. Gunung spiritual dan air jernih. Puncak gunung muncul di depan Lin Suan. Itu seperti pedang tajam yang menembus awan. Itu curam, tapi sisi yang menghadap Lin Suan sehalus cermin. Seolah-olah seseorang telah membelahnya dengan pedang. Di dinding gunung, ada tiga kata yang ditulis dengan kaligrafi flamboyan, tebing pencerahan. 3102 Tiga kata itu terdengar biasa saja, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu seperti naga yang terbang tinggi. Jiwa Lin Suan bergetar. Sangat kuat. Di mata kirinya, benip Lenilune juga melompat. Mata Lin Suan bersinar terang. Ini terlalu ajaib. Tempat ini sama sekali tidak sederhana. Selain merasakan aura banyak sage dan hukum langit dan bumi, ada juga aura yang sangat menakutkan yang berada di atas semua sage. Ini pasti aura Kaisar Agung, bukan? Sudah berapa puluh ribu tahun berlalu. Itu masih sangat kuat. Baiklah, aku tidak akan menundamu lebih jauh lagi. Anda memiliki tujuh hari tujuh malam untuk memahaminya di sini. Suara Tuhan rumah terdengar. Lalu, dia menghilang ke dalam kehampaan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan mata ilahi Tianji dan benip Lenilune untuk mengamati sekeliling. Dia diam-diam melantunkan Kitab Suci Pemahaman Dao Besar dan mulai memahaminya. Ketika dia mulai memahaminya, Manor Prajurit Luar Biasa di luar juga telah mengalami perubahan. Binatang Utara, Yu Linglong, Han Fei, dan yang lainnya telah meninggalkan Istana Prajurit Luar Biasa dan menuju jalur langit berbintang kuno. Kali ini, mereka tidak akan kembali dalam waktu singkat. Adapun yang lainnya, seperti Huang Fu Baitian, Ye Fei, Hei Mo, dan yang lainnya, beberapa bersiap untuk pergi sementara beberapa terus tinggal di Extraordinary Warrior Manor. Misalnya, Huang Fu Baitian tinggal mengasingkan diri di Extraordinary Warrior Manor. Jika dia tidak berhasil memahami kekuatan yang dekat dengan Dao, dia tidak akan keluar. Adapun Hei Mo dan Ye Fei, mereka meninggalkan Manor Prajurit Luar Biasa dan melangkah ke jalur langit berbintang kuno. Mereka merasa akan sulit untuk memahaminya jika mereka tetap tinggal di Extraordinary Warrior Manor. Mungkin akan ada peluang lain di jalur langit berbintang kuno. Shen Jingkyu awalnya berada di Puncak Linglong, menunggu Lin Suan untuk memahaminya. Namun, Tuan Istana datang menemuinya hari ini. Master Puncak Linglong Pig ikut bersamanya. Master Puncak Linglong Pig adalah seorang sage wanita dengan kekuatan besar. Senior, mengapa kamu mencari Kiwer? Shen Jingkyu sangat terkejut. Linglong Pig tersenyum dan berkata, Kiwer, kesempatanmu ada di sini. Peluang, Shen Jingkyu semakin bingung. Pemimpin Puncak membisikkan beberapa patah kata. Mata indah Shen Jingkyu melebar karena terkejut. Apakah itu mungkin? Dia bertanya. Jangan khawatir, aku akan mengirimmu ke tempat itu. Anda pasti bisa berkembang dengan cepat. Ia bahkan dapat membawa tubuh roh Anda selangkah lebih dekat. Shen Jingkyu memikirkannya dengan serius, lalu menganggup dan berkata, Tapi, saya harus meninggalkan surat untuk Lin Suan Gege. Tidak masalah. Saya akan memberi Anda satu hari untuk bersiap. Setelah satu hari, datang dan temukan aku. Penguasa istana dan pemimpin Puncak Linglong pergi. Shen Jingkyu meninggalkan transmisi suara jade slip, lalu pergi ke Puncak Bulan Purnama untuk menemukan Naga Merah, dan menyerahkan benda ini kepada Naga Merah. Pada saat yang sama, dia berkata, Saya akan pergi ke suatu tempat di jalur langit berbintang kuno untuk memberitahu kakak Lin Suan agar tidak membiarkannya khawatir. Kita akan bertemu lagi di jalur kuno langit berbintang di masa depan. Apakah gadis kecil itu juga akan pergi? Naga Merah tidak terkejut. Setiap orang memiliki peluangnya masing-masing. Bakat Shen Jingkyu bagus, dan fisik serta garis keturunannya bahkan lebih kuat. Bahkan jika dia pergi, tidak akan ada banyak bahaya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa ini seharusnya diatur oleh monster-monster tua di House of Prodigy. Jika Naga Merah tidak memiliki warisan klan Naga, dia mungkin akan pergi dan mencari peluang sendirian. Setelah meninggalkan beberapa instruksi kepada Naga Merah, Shen Jingkyu pergi mencari tuan rumah. Keesokan harinya, berita datang dari rumah keajaiban bahwa Shen Jingkyu juga telah memasuki jalur langit berbintang kuno. Zhong Ling Siu pergi pada malam hari, begitu pula King Wu. Ketiga Dewi semuanya telah pergi. Apa yang harus saya lakukan di masa depan? Di House of Prodigy, para jenius yang tinggal sangat patah hati. King Wu pergi bersama Iblis Utara, Shen Jingkyu dibawa pergi oleh tuan rumah, dan Zhong Ling Siu ditinggalkan sendirian. Tebing pencerahan. Lin Xuan dalam konsentrasi penuh. Tujuh hari berlalu dengan cepat. Dia menarik diri dari meditasinya, dan sebuah desahan muncul di matanya. Apakah aku akan pergi? Sejujurnya, tempat ini jauh lebih misterius dibandingkan kediaman orang suci sebelumnya. Dalam tujuh hari, kekuatan Lin Xuan meningkat lagi. Meskipun budidayanya tidak meningkat, kekuatan yang dekat dengan Dao menjadi lebih kuat. Dia bahkan memahami hukum api dan menggunakan kekuatan ini untuk mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Tubuh sembilan yang ilahi akhirnya membaik lagi. Kekuatannya telah melampaui kekuatan raja tak terkalahkan, tapi dia belum mencapai level Sein. Dapat dikatakan bahwa saat ini ia telah menjadi seorang setengah biksu. Akhirnya, setelah kultivasi dan pertempuran tanpa akhir, Lin Xuan mengolah tubuh sembilan yang ilahi ke tingkat ini. Kemampuan ilahi dan seni bela diri biasa tidak dapat menyakitinya sama sekali. Kini, kecuali hukum api, fisiknya sama sekali tidak kalah dengan setengah biksu. Jika saya diam dan membiarkan Huang Fu Baitian memukul saya, dia mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan saya. Jun Wuya dan Han Fei bukan tandinganku. Bahkan Yu Linglong, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dalam satu gerakan. Lin Xuan penuh percaya diri sekarang. Biarpun dia menghadapi Iblis Utara, dia yakin bisa mengalahkannya hanya dengan satu hukum api. Tentu saja, dia tahu bahwa Iblis Utara tidak bisa diam selamanya. Dia harus memiliki peluang lain, dan kekuatannya meningkat pesat. Namun, Iblis Utara tidak mungkin mengalahkannya. Saatnya untuk kembali, aku ingin tahu bagaimana kabar QR dan yang lainnya. Lin Xuan meninggalkan tebing pencerahan dan kembali ke puncak bulan Purnama. Puncak bulan Purnama. Halaman Lin Xuan dikelilingi oleh formasi susunan. Tiba-tiba, awan bergolak, dan sesosok tubuh turun. Di dalam, naga merah segera membuka matanya dan terbang. Nak, kamu kembali. Ketika dia melihat Lin Xuan, tubuhnya bergetar, dan cahaya dingin yang menggigit keluar dari mata naganya. Astaga, aura macam apa itu? Dia mundur dengan suara mendesing, hatinya dipenuhi kejutan. Karena dia bisa merasakan aura Lin Xuan bahkan lebih misterius, dan membawa perasaan yang sangat berbahaya. Aura ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sial, kamu masih di sini. Anda baru pergi kurang dari sebulan, bagaimana kekuatan Anda berubah begitu banyak? Naga merah terkejut. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Meski kurang dari sebulan, tempat itu sangat misterius. Suatu hari setara dengan sepuluh tahun di luar. Saya sangat iri. Mata naga merah itu merah. Tidak, Ben Huang harus segera memahami kekuatan hukum. Dia telah memperoleh salinan kitab suci pencerahan dari Lin Xuan. Ketika Shen Jingyu pergi, dia juga memberinya salinannya. Namun, dia telah menunggu Lin Xuan, jadi dia tidak mengasingkan diri untuk berkultivasi. Sekarang Lin Xuan kembali, dia bisa mengasingkan diri untuk berkultivasi. Tentu saja, sebelum itu, dia masih menjelaskan situasi terkini Shen Jingyu dan seluruh kediaman prajurit luar biasa. Lin Xuan terkejut saat mendengar itu. Qiuer pergi. Namun, itu bagus. Dengan tim tuan rumah yang merawatnya, dan dengan bakat Qiuer, kekuatannya seharusnya tidak menjadi masalah. Sebelumnya, Lin Xuan masih sedikit khawatir dengan gadis kecil ini. Namun, setelah beberapa pertarungan, sepertinya Qiuer sudah bisa bertahan. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Iblis Utara, Yu Linglong, Han Fei, dan yang lainnya semuanya telah meninggalkan kediaman prajurit luar biasa dan melangkah ke jalur langit berbintang kuno. Tidak banyak orang yang tersisa di kediaman prajurit luar biasa. Jalur langit berbintang kuno, Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya akan melangkah ke jalan untuk menjadi seorang kaisar. 3103. Dia tahu perjalanan ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Dia mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Nak, apakah kamu akan pergi? Naga Merah bertanya. Lin Xuan mengangguk. Tapi tidak perlu terburu-buru. Saya akan tinggal di sini selama satu atau dua bulan untuk mengkonsolidasikan kekuatan saya. Aku akan pergi setelah itu. Baiklah kalau begitu, Ben Huang akan pergi ke Black Earth dan berkultivasi dalam pengasingan. Naga Merah mengambil pemahaman Dao dan memasuki bumi hitam. Lin Xuan duduk bersila dan mulai mengkonsolidasikan kekuatannya. Sebulan kemudian, Lin Xuan telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatannya. Selanjutnya, dia tidak segera melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, dia memasuki dunia misterius pedang kecil di tubuhnya. Ketika dia melihat ilusionari Divine Furnace lagi, mata Lin Xuan berbinar. Tungku ilahi ilusi adalah harta karun yang diperolehnya di kota api langit. Dia telah menelan salah satu pil di dalamnya sebelumnya dan kekuatannya meningkat pesat. Bukan hanya dia, Naga Merah, Shen Jingkyu, dan Murong Qingcheng juga telah meningkatkan kekuatan mereka. Lin Xuan tahu bahwa ilusionari Divine Furnace tidak bisa hanya memiliki beberapa item ini. Pasti ada harta lainnya. Oleh karena itu, dia ingin memanfaatkan peningkatan kekuatannya untuk mengeksplorasinya lagi. Mengambil napas dalam-dalam, mata Lin Xuan bersinar terang. Kekuatan pemusnahan di mata kirinya meledak dan berubah menjadi rantai ilahi yang terhubung ke satu sisi tungku ilahi ilusi. Kekuatan api terbang keluar dari mata kanannya dan berubah menjadi rantai merah yang terhubung ke sisi lain dari ilusionari Divine Furnace. Membuka. Lin Xuan meraung. Boom-boom-boom. Bagian atas ilusionari Divine Furnace perlahan terbuka, memperlihatkan celah kecil. Melihat ini, Lin Xuan sangat gembira. Memang benar, kekuatannya telah meningkat dan dia bisa membuka ilusionari Divine Furnace. Namun, ketika dia melihat ke dalam, dia masih sedikit mengernyit. Dia masih tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam ilusionari Divine Furnace. Dia hanya bisa menunggu harta karun itu melayang keluar. Berdengung. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya melintas dan melayang keluar dari ilusionari Divine Furnace, melayang di langit. Lin Xuan melambaikan tangannya dan meraihnya. Saat berikutnya, dia tampak terkejut. Itu bukanlah pil obat, juga bukan harta magis, melainkan sebuah batu giyok. Itu sangat kuno, dan ada jejak waktu yang tertinggal di sana. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tungku ilahi ilusi sembuh sekali lagi, dan kedua kekuatan itu menghilang. Lin Xuan mundur dengan slip giyok. Apa itu tadi? Dia memegang slip giyok di tangannya. Catatan Pil Sage. Melihat ini, Lin Xuan sangat terkejut. Dia juga tahu cara meramu pil. Dapat dikatakan bahwa dia sangat mahir dalam hal itu. Namun, seiring dengan peningkatan budidayanya, keterampilan alkimia secara bertahap tidak dapat mendukungnya. Lagi pula, di masa depan, Lin Xuan harus meminum pil half-sane atau bahkan sane level. Tapi dengan apa yang dipelajari Lin Xuan sekarang, dia tidak bisa memperbaiki pil obat semacam itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa pencarian Void Divine Furnace kali ini justru akan memberinya kejutan yang tidak terduga. Catatan Santo Alkimia. Tak perlu dikatakan lagi, ini seharusnya adalah pengalaman yang dicatat oleh para ahli alkimia kuno. Setelah memahami kitab suci dari wawasan jalan agung, Lin Xuan mengetahui betapa berharganya catatan para orang suci ini. Sedikit saja bisa memberinya inspirasi tanpa akhir dan menyelamatkannya dari jalan memutar selama ratusan tahun. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak sabar untuk membukanya dan membaliknya. Suatu hari, dua hari, tiga hari, selama lima hari penuh, Lin Xuan membacanya. Lima hari kemudian, Lin Xuan mengangkat kepalanya, sangat bersemangat. Itu tidak dicatat oleh satu alchemis saint, namun oleh total lima alchemis saint. Dari lima biksu alkimia, satu di antaranya adalah seorang setengah biksu, dan empat lainnya berada di level saint. Pil obat yang mereka saring juga sangat berguna bagi alam sage. Selain itu, tidak hanya terdapat wawasan dari para sage ini, tetapi juga terdapat banyak formula pil di dalamnya. Pil-pil ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang, menerobos rintangan, memperbaiki tubuh, memperbaiki jiwa, dan meningkatkan jiwa. Singkatnya bisa dikatakan sangat komprehensif. Selain itu, Lin Xuan bahkan merasa bahwa ini mungkin formula pil yang sudah punah. Segera, jantung Lin Xuan berdetak kencang. Di antara mereka, dia juga menemukan sejenis pil obat yang disebut breaktrafsein pil. Itu sangat terkenal di zaman kuno. Itu bisa mempersingkat waktu bagi raja yang tak terkalahkan untuk menerobos ke alam sage. Terlebih lagi, setelah memakan pil obat semacam ini, tingkat keberhasilan para raja yang tak terkalahkan dalam menembus alam setengah biksu juga akan meningkat pesat. Ini dia, mata Lin Xuan berbinar. Saat ini, ia sudah berada di tahap tengah bintang 9 dan sudah hampir mencapai alam setengah biksu. Namun, tidak mudah untuk menerobos ke alam setengah suci. Oleh karena itu, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar di dalam hatinya. Tapi sekarang, dengan breaktrafsein pil ini, semuanya berbeda. Selama dia bisa menyempurnakan pil breaktrafsein, maka dia memiliki keyakinan 100% bahwa dia bisa menjadi halfsein. Selanjutnya, Lin Xuan dengan hati-hati mempelajari breaktrafsein pil. Namun tak lama kemudian, dia memperlihatkan ekspresi aneh. Karena breaktrafsein pil membutuhkan terlalu banyak bahan. Ada lebih dari seribu jenis, dan banyak tumbuhan spiritual yang punah. Diperkirakan tidak ada satupun di dunia roh sejati. Tapi kalau dipikir-pikir, jika pil obat yang begitu berharga ditempatkan di dunia roh sejati, berbagai keluarga purbakala terpencil dan tempat suci mungkin akan memperjuangkannya. Namun, Lin Xuan tidak khawatir. Karena dia akan menginjakan kaki di jalan kuno bintang dan menginjakan kaki di dunia segudang. Tidak memilikinya di dunia roh sejati bukan berarti dunia lain tidak memilikinya. Oleh karena itu, Lin Xuan menghafal semua materi yang dibutuhkan untuk breaktrafsein pil. Kemudian, dia bersiap untuk melangkah di jalan kuno bintang-bintang dan mencarinya satu persatu di masa depan. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum dia berhasil menerobos. Itu sudah cukup baginya untuk bersiap. Selain breaktrafsein pil, beberapa catatan di dalamnya juga sangat membantu Lin Xuan untuk meningkatkan alcemi daunnya. Oleh karena itu, dalam tiga bulan ke depan, Lin Xuan masih memahami dengan seluruh kekuatannya. Setengah tahun kemudian, Lin Xuan akhirnya keluar dari pengasingan. Alkimia daun miliknya telah meningkat pesat. Meskipun Lin Xuan tidak berdebat dengan master alkimia lainnya, Lin Xuan memperkirakan tidak banyak yang lebih baik darinya. Kecuali jika itu adalah para alcemi saint yang asli. Menyingkirkan catatan alcemi saint, Lin Xuan memasuki Black Earth dan menemukan bahwa Naga Merah masih dalam pengasingan. Dia tidak mengkhawatirkan hal ini. Naga Merah memiliki pengalaman yang kaya, dan dia juga memiliki warisan klan naga. Ketika dia keluar dari pengasingan lagi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Oleh karena itu, dia keluar dari Black Earth dan bersiap meninggalkan rumah cendikiawan luar biasa dan melangkah di jalan kuno bintang. Setelah menemukan penatua agung, Lin Xuan menjelaskan niatnya. Setelah mendengar ini, tetua agung mengangguk sedikit. Tuan rumah dan tuan puncak telah memberitahuku bahwa mereka memberimu dua hal. Dengan itu, tetua agung mengeluarkan barang-barang itu. Lin Xuan menemukan bahwa salah satunya adalah tanda dari rumah cendikiawan luar biasa. Kata tetua agung, tanda dari rumah cendikiawan luar biasa ini mewakili identitas Anda. Selain beberapa tetua tertinggi dan guru puncak, saya khawatir hanya Anda yang memilikinya. Ini juga hadiahmu karena berhasil meraih juara pertama kali ini. Melihat Lin Xuan sedikit bingung, tetua agung menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya jalan kuno bintang dibuka. Itu sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Rumah cendikiawan luar biasa kami juga sudah ada sejak lama. Di antara mereka, tidak diketahui berapa banyak orang jenius yang tersisa dari rumah cendikiawan luar biasa. Mereka menginjakan kaki di jalan kuno bintang, meskipun pada akhirnya mereka tidak menjadi kaisar agung. Namun, beberapa orang sudah pergi jauh. Kekuatan beberapa orang meningkat pesat, dan prestise mereka mengguncang langit. Beberapa orang jatuh dan berakhir dalam kegelapan, dan beberapa orang bertahan di dunia lain. 3.104 Singkatnya, masing-masing dari mereka memiliki pengalaman dan kehidupan yang berbeda, sedangkan beberapa dari orang-orang ini telah tumbuh menjadi penguasa suatu wilayah, dan mereka menindas dan menguasai sebuah dunia atau bahkan beberapa dunia. Oleh karena itu, di masa depan, jika Anda bertemu dengan para elit dari House of Prodigy, keluarkan token ini dan mereka akan memberi Anda bantuan. Lin Suan terkejut saat dia diam-diam menyimpan token itu. Dia tahu bahwa jalur langit berbintang kuno adalah jalur yang kejam. Hanya ada satu orang yang pada akhirnya bisa sukses. Namun, masih banyak orang jenius yang tidak peduli dengan konsekuensinya dan terus maju. Selain semua orang ingin menjadi kaisar agung, ada alasan lain. Misalnya, setelah melakukan penempaan di jalur langit berbintang kuno, kekuatan seseorang akan meningkat jauh lebih cepat daripada di tempat lain. Bahkan jika seseorang tidak bisa menjadi kaisar agung pada akhirnya, masih ada peluang besar untuk menjadi seorang sage. Beberapa orang bahkan merasa kekuatan mereka meningkat pesat dan meninggalkan jalur langit berbintang kuno. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jalan penempaan. Seseorang tidak harus berjalan sampai akhir. Tentu saja, tujuan Lin Suan adalah akhir dari jalur langit berbintang kuno. Hal kedua untukmu dari Peak Master. Ini adalah perahu roh. Ini akan memungkinkan Anda terbang di alam semesta yang hampa. Mendengar ini, mata Lin Suan berbinar, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Dia kekurangan barang seperti itu. Ini karena tetua agung telah membawanya ke alam luar langit berbintang sebelumnya. Dia tahu tentang angin astral dan energi mengerikan di luar. Tanpa perahu roh yang cocok, seseorang tidak akan bisa melakukan perjalanan jauh. Setelah menerima perahu roh, Lin Suan mencetak jejak jiwanya di atasnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada House of Prodigy, Peak Master, dan Great Elder. Melihat pemuda di depannya, penatua agung mengungkapkan senyuman puas. Ini adalah yang pertama di House of Prodigy. Dia bahkan bisa menekan demon utara. Siapa yang tahu dia akan menjadi raksasa seperti apa setelah ratusan atau ribuan tahun. Sambil menarik nafas dalam-dalam, tetua agung berkata dengan suara yang dalam, terakhir, saya harus mengingatkan Anda bahwa menginjak jalur langit berbintang kuno berarti Anda telah memulai jalan yang sangat kejam. Di jalur ini, Anda tidak boleh lemah. Anda harus memiliki kemauan yang kuat dan cara yang keras untuk bertahan hidup. Terakhir, titik akhir bukanlah sesuatu yang harus dicapai semua orang. Bukan pilihan yang buruk untuk berhenti dan mencari tempat yang paling cocok untuk diri Anda sendiri. Terakhir, saya berharap yang terbaik di jalan Anda sendiri. Terima kasih, Penatua Agung, atas pengingat Anda. Junior akan mengingatnya. Lin Suan membungkuh hormat. Dia tahu bahwa kata-kata tetua agung akan sangat membantunya ketika dia memulai jalan kuno langit berbintang di masa depan. Selanjutnya, Lin Suan mengucapkan selamat tinggal kepada tetua pertama dan melayang ke langit, meninggalkan rumah cendikiawan luar biasa. Dengan lambayan tangannya, perahu roh di tangannya melebar hingga beberapa ratus kaki dan melayang di udara. Sosok Lin Suan berkedip saat dia memasuki perahu roh. Dia melemparkan beberapa kristal ilahi, dan perahu roh merobek kehampaan dan membubung ke langit. Melihat pemandangan yang perlahan kabur di bawah, hati Lin Suan dipenuhi dengan emosi. Siapa yang tahu kapan dia bisa kembali? Di alam semesta berbintang yang tak berujung, seberkas cahaya biru menembus kehampaan dan terbang dengan cepat kekejauhan. Di dalam perahu roh, seorang pemuda berjubah merah berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat alam semesta yang luas di luar jendela dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Pemuda berpakaian merah ini tidak lain adalah Lin Suan. Saat ini, sudah 10 hari sejak dia meninggalkan rumah cendikiawan berprestasi. Dia menghabiskan 10 hari ini di perahu roh. Perahu roh ini sangat cepat dan nyaman. Lin Suan segera menjadi mahir dalam mengendalikannya. Dia memiliki beberapa informasi yang diberikan tetua agung kepadanya mengenai jalan kuno langit berbintang. Apa yang disebut jalan kuno langit berbintang adalah jalan yang diciptakan oleh para ahli sage kuno dan bahkan kaisar agung. Lin Suan sudah memahami bahwa seluruh alam semesta terdiri dari ribuan dunia. Namun, itu terbagi menjadi banyak bidang dan kekuatan bintang. Itu sangat rumit dan jauh lebih rumit dan berbahaya daripada dunia roh sejati. Lin Suan pergi ke Cloud Returning Planet kali ini. Itu adalah sebuah planet yang relatif besar di sekitarnya. Di antara mereka, dunia roh sejati, planet pahlawan, planet Sirius, dan beberapa bidang bintang lainnya hampir selalu mengadakan pertempuran pertama mereka di planet pengembalian awan. Oleh karena itu, Cloud Returning Planet sangat makmur. Seni bela diri berkembang pesat, dan segala jenis bahan berharga dan punah sering muncul. Mereka mungkin tidak dapat menemukannya di dunia mereka sendiri, tapi mungkin tidak demikian halnya di Cloud Returning Planet. Banyak orang bahkan secara khusus pergi ke Cloud Returning Planet untuk mencari harta karun. Lin Suan juga berencana untuk melihat-lihat planet ini. Pertama, dia ingin mencari bahan untuk pil terobosan. Kedua, dia menginginkan tungku pil yang bagus. Saat ini, dia tidak bermalas-malasan di perahu roh. Sebaliknya, dia telah menyempurnakan beberapa tungku pil. Tungku pil ini ditujukan untuk kerajaan Raja Bintang Sembilan saat ini. Sekitar lima hari kemudian, Lin Suan berdiri dan menatap bintang raksasa di kejauhan dengan mata berbinar. Dia tahu bahwa Cloud Returning Planet ada tepat di depannya. Dia mengaktifkan perahu roh dan bergegas menuju ke sana. Saat mereka turun, angin astral di sekitarnya terus bertiup dan menghantam perahu roh. Perahu roh mengaktifkan formasi susunannya untuk memblokir angin astral ini sehingga Lin Suan tidak perlu terlalu memperhatikan. Setelah akhirnya menghindari angin astral dan tiba di langit, Lin Suan menyingkirkan perahu roh. Dia melihat ke bawah, matanya berkedip. Di bawah, ada banyak kota dengan spirit ki yang padat. Dunia itu tidak kalah dengan dunia roh sejati. Tentu saja, dunia roh sejati mereka mempunyai arti khusus di seluruh alam semesta. Tidak ada yang bisa membandingkannya. Namun, di jalan bintang kuno, makna tampaknya tidak menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, Lin Suan tidak bermaksud mengungkapkan identitas aslinya. Matanya berkedip, Lin Suan mengirimkan roh jiwanya. Dia mengidentifikasi arah dan terbang ke kejauhan. Dua hari kemudian, dia menemukan sesuatu. Seseorang sedang merampoknya di depan. Orang yang dirampok adalah seorang pemuda. Dia memiliki wajah biasa dan basis budidaya bintang 9 tahap awal. Namun, ada dua pembudidaya bintang 9 tingkat menengah. Oleh karena itu, pemuda berpenampilan biasa itu mengeluh dan terus berlari. Akhirnya, dia bertemu Lin Suan. Saudaraku, lari. Pemuda yang sedang berlari itu sepertinya tidak menyangka ada seseorang di depannya dan langsung memperingatkannya. Lin Suan sedikit terkejut. Tampaknya orang ini cukup baik dan tidak ingin melibatkan dirinya. Dia bahkan secara khusus mengubah arah pelariannya karena alasan ini. Terlalu baik. Sebelum Lin Suan datang, dia mendengar dari Grand Elder bahwa seseorang harus kejam untuk bertahan hidup di jalan bintang kuno. Dia tidak menyangka akan bertemu orang baik seperti itu begitu dia datang ke Cloud Returning Planet. Orang seperti itu sangat jarang, dan Lin Suan tergoda untuk menyelamatkan mereka. Di depannya, dua pembudidaya bintang sembilan tingkat menengah melihat Lin Suan dan segera mendengus. Nak, pergilah. Karena Anda tidak ingin tersesat, tetaplah di sini. Sinar cahaya menebas dengan tanda dingin yang menusuk, menghancurkan kehampaan. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak menganggap serius seorang kultifator bintang sembilan tingkat menengah. Meskipun pihak lain adalah seorang kultifator dengan level yang sama dengannya, mereka tidak berbeda dengan semut di matanya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung meraih di depannya. Retakan. Dia langsung menghancurkan sinar pedang ki itu. Apa, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Raja yang menyerang tercengang. Dia tidak berharap Lin Suan menjadi seorang ahli. Fisik yang kuat. Mungkinkah dia jenius dari Sekte Biduk Utara? 3105 Sekte Biduk adalah sekte besar yang berspesialisasi dalam penyempurnaan tubuh. Dikatakan bahwa seseorang dapat menahan angin astral dari sembilan langit. Oleh karena itu, setelah Lin Suan menunjukkan tubuh yang kuat, Raja mengira Lin Suan berasal dari Sekte Biduk. Apakah Anda dari Sekte Biduk? Kami dari Sekte Sungai Darah. Urus-urusanmu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia berteriak, matanya terbuka lebar. Ini karena kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Sebuah tangan emas besar memenggal kepalanya. Pihak lain berani menyerang. Sekte Sungai Darah tidak lebih lemah dari Sekte Biduk. Bagaimana pihak lain berani menyerang? Dia tidak dapat memahaminya sampai kematiannya. Adegan ini dilihat oleh Raja lain dari Sekte Sungai Darah. Dia sangat ketakutan. Saat berikutnya, dia meraung dan mengayunkan pedang merah darahnya, hendak menyerang. Ledakan. Lin Suan menunjukkan, dan pedang Ki membelah udara, memotong orang ini menjadi dua. Api pada pedang Ki membakar mayat itu hingga bersih. Apa yang telah terjadi? Auranya hilang. Pemuda yang sedang berlari itu terkejut saat merasakan aura menghilang di belakangnya. Dia mengirimkan jiwanya untuk memeriksa di belakangnya. Saat berikutnya, dia tertegun dan berhenti. Di mana orang yang mengejarnya? Bagaimana dia menghilang? Dia tidak tahu bahwa dua raja perantara bintang sembilan akan terbunuh dan menjadi abu hanya dalam sekejap. Mungkinkah pria berjubah merah yang melakukannya? Pemuda berpenampilan biasa itu terkejut. Dia terbang dan mengepalkan tinjunya ke arah Lin Suan. Terima kasih telah membantu. Bagaimana aku harus memanggilmu? Lin Suan. Jadi itu adalah Saudara Lin. Saya Fang Hao, murid keluarga Fang. Saudara Lin berasal dari Sekte Mana. Dia sangat kuat. Fang Hao sangat bersemangat. Kata Lin Suan. Saya seorang kultifator nakal. Dia tidak menyembunyikan namanya, tapi dia tidak akan memberitahu orang lain bahwa dia berasal dari bintang asal dunia roh sejati. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Lin Suan menemukan bahwa Fang Hao memang orang yang sederhana dan jujur. Oleh karena itu, dia bertanya. Saudara Fang, saya baru saja keluar dari pegunungan dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Saya ingin menemukan beberapa ramuan spiritual yang berharga dan materi lainnya. Di mana saya bisa mendapatkannya. Ramuan spiritual yang berharga. Saudara Lin ingin membuat pil. Kata Fang Hao. Kalau begitu ayo pergi ke Great Armor City. Itu adalah kota yang sangat terkenal. Ada banyak tumbuhan spiritual punah yang dapat ditemukan di sana. Sering ada lelang di sana. Bisa dikatakan kota paling terkenal di kawasan ini. Kota armor besar. Kemana aku harus pergi? Lin Suan bertanya. Saudara Lin, ayo pergi bersama. Kebetulan aku juga akan berangkat. Kemudian, keduanya berangkat bersama. Lin Suan mengetahui bahwa Fang Hao berasal dari klan Fang. Klan Fang adalah salah satu klan di benua selatan, dan kekuatan mereka sebanding dengan sekte yang lebih lemah. Namun, sekte dipermilik Fang adalah sebuah cabang. Oleh karena itu, mereka tidak dihargai. Kalau tidak, orang-orang sekte Sungai Darah tidak akan berani membunuhnya. Fang Hao pergi ke Great Armor City untuk bertemu seseorang. Wanita ini adalah tunangannya, tetapi Fang Hao sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Konon pernikahan tersebut diatur oleh orang yang lebih tua dari kedua belah pihak. Namun, sekte diper Fang Hao telah menurun selama bertahun-tahun. Sebab, kedua pihak belum banyak bertemu. Lin Suan tidak terkejut. Empat klan besar menggunakan jiwa seperti ini untuk mempererat hubungan dan kepentingan satu sama lain. Mungkin ini adalah sesuatu yang umum di berbagai dunia. Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Keduanya terbang sekitar enam hari dan tiba di Great Armor City. Sebelum mereka mencapai kota, jumlah seniman bela diri di sekitarnya secara bertahap meningkat. Ada banyak orang di mana-mana, mulai dari alam pendeteksi roh hingga yang mulia dan raja. Lin Suan bahkan melihat banyak raja yang tak terkalahkan. Fang Hao berkata bahwa Great Armor City adalah kota perdagangan. Klan dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, serta para ahli dan jenius. Saudara Lin, materi yang Anda inginkan dapat ditemukan di sini. Lin Suan menganggup dan keduanya berjalan ke Great Armor City. Kota Great Armor bahkan lebih ramai. Pavillion Angin. Itu adalah tempat yang sangat artistik di Great Armor City. Seluruh pavilion angin diselimuti oleh formasi besar yang memadatkan spirit ki yang kaya. Itu dihiasi dengan gunung spiritual dan sungai yang indah. Bahkan ada banyak makhluk spiritual lucu berlarian. Di sini, seseorang tidak hanya dapat menikmati spirit ki yang kaya, mengagumi pemandangan yang indah, tetapi juga mencicipi tes spiritual. Tes spiritual di sini sangat terkenal di seluruh kota Great Armor. Oleh karena itu, beberapa murid dari klan besar suka minum tes spiritual dan mengobrol di pavilion angin ketika mereka tidak ada pekerjaan. Saat ini, ada beberapa remaja putra dan putri sedang duduk di meja dekat gunung buatan dan mata air spiritual. Mereka dikelilingi oleh pelayan cantik yang melayani mereka. Masing-masing dari mereka menikmati secangkir tes spiritual di depan mereka. Tes spiritual ini tidak sederhana. Diperkirakan mereka yang tidak kaya tidak mampu meminum cawan ini. Namun, melihat pria dan wanita yang tampaknya tidak peduli ini, orang dapat membayangkan bahwa mereka berasal dari klan besar atau murid sekte besar. Saat ini, ada beberapa gadis cantik di meja. Salah satunya berpakaian ungu. Dia memiliki wajah yang cantik, namun matanya masih penuh arogansi. Dia merayu wanita berpakaian biru di sampingnya dan dengan cepat bertanya. King-King, kamu sepertinya linglung. Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Apa hal yang tidak bisa kamu ceritakan pada adikmu? Hai Yue, bukankah itu gadis yang kuceritakan padamu? Dia dipanggil King-King. Dia juga sangat cantik. Namun, ada sedikit kesedihan di antara alisnya saat ini. Apa? Mustahil. Apakah Anda berbicara tentang perjanjian pernikahan yang dibuat oleh klan Anda untuk Anda? Gadis bernama Hai Yue mendengus dingin. Kamu tidak benar-benar akan menikahi sampah itu, kan? Siapa bilang aku akan menikah dengannya? Hanya saja klan ku ingin aku bertemu dengannya hari ini. King-King menggelengkan kepalanya. Hai Yue mencibir. Apa yang perlu ditemui? Sudah berapa lama orang itu berkultivasi? Dia masih pemula bintang sembilan. Orang seperti dia sepertinya punya bakat yang bagus, tapi itu hanya untuk orang biasa. Bagi klan besar seperti kami, dia tidaklah cukup. Dengan bakatnya, dia mungkin akan mencapai akhir kultivasinya di masa hidup ini. Tapi kamu berbeda. Kamu masih sangat muda dan berbakat. Dalam beberapa dekade atau seratus tahun, budidaya Anda akan jauh melampaui miliknya. Jika saatnya tiba, apakah menurut Anda pria seperti dia layak untuk Anda? Hai Yue berkata dengan genit. Pria yang saya temukan adalah seorang jenius dari sekte Biduk. Pada titik ini, mata Hai Yue dipenuhi dengan sedikit rasa bangga. Pakaian yang dia kenakan sangat mewah, dan kalung Leontine Giok yang dia kenakan adalah harta sihir pertahanan. Tak perlu dikatakan lagi, dia juga seorang murid dari klan besar. Di samping mereka berdua duduk seorang gadis. Dia berpakaian hitam dan diam-diam mendengarkan mereka. Dia sepertinya tidak suka berbicara. Pada saat ini, dua sosok masuk dari luar Win Pavilion. Mereka adalah Lin Xuan dan Fang Hao. 3106 Fang Hao berkata kepada Lin Xuan dengan nada meminta maaf, Saudara Lin, aku minta maaf karena harus membuatmu ikut denganku. Tapi jangan khawatir, menurutku kecil kemungkinan kita bertemu kali ini. Saya akan segera keluar. Jika saatnya tiba, saya akan menemani Anda mencari ramuan spiritual itu. Tidak apa-apa, Lin Xuan mengangkat bahu. Karena mereka sudah berada di Giant Armor City, tidak masalah jika mereka tinggal lebih lama lagi. Selain itu, dia melihat bahwa Fang Hao sangat jujur, dan dia layak dijadikan teman. Setidaknya, dia dapat diandalkan untuk meminta bantuan dalam menemukan ramuan spiritual. Keduanya berjalan ke pavilion angin. Di dalam, Hai Yue, King King, dan yang lainnya masih berdiskusi. Saat ini, mereka mengangkat alis dan melihat kekejauhan. Dua sosok datang dari jauh. Ketika mereka melihat mereka berdua, ketiganya memiliki pandangan berbeda di mata mereka. Di antara mereka, ada sedikit perlawanan di mata King King, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Hai Yue, sebaliknya, memiliki kesombongan yang merendahkan dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Saya. Fang Hao tiba, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia diselah oleh Hai Yue. Kamu itu Fang Hao, kan? Kamu ingin menikah dengan King King? Apakah kamu bercanda? Apa status King King? Apa statusmu? Apa bakatmu? Apakah kamu tidak tahu? Beraninya kamu datang ke sini? Begitu dia mengatakan ini, wajah Fang Hao langsung memerah, dan matanya redup. Lin Xuan, yang berada di sebelahnya, juga mengerutkan kening. Tampaknya pertemuan ini tidak akan berjalan mudah. Fang Hao adalah Raja Bintang Sembilan Awal, dan dia memang orang yang kuat di luar. Namun, di era jenius, ia memang belum cukup kuat. Namun, tampilan agresif gadis berpakaian biru di depannya membuat Lin Xuan sangat tidak senang. Saat ini, Hai Yue terus mengejeknya. Tidak apa-apa jika kultifasimu lemah, tetapi kamu bahkan tidak memiliki harta yang layak. Saat dia mengatakan ini, dia dengan bangga menggoyangkan gelang di tangan kirinya. Ini adalah harta pertahanan yang sangat berharga. Ada total enam manik Buddha, dan setiap manik merupakan lapisan pertahanan. Ketika enam harta karun menyerang bersama-sama, mereka dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Ahli Bintang Sembilan Tahap Akhir. Selain gelang ini, Liontin dan Kalung Giok yang dikenakannya juga sama. Bahkan sepasang anting pun memiliki vitalitas yang sangat kuat. Jelas sekali, itu adalah harta magis tipe kayu. Agaknya, ketika dia terluka, anting-anting tersebut dapat memberinya energi spiritual yang kuat sehingga dia dapat pulih dengan cepat. Di sisi lain, pakaian Fang Hao memang sederhana dan polos. Selain armor bagian dalam, tidak banyak harta yang bisa diambil. Anda salah paham? Saya tidak berniat menikahi nona King King. Fang Hao buru-buru menggelengkan kepalanya. Hai Yue mencibir. Dia tidak berniat menikahi King King. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat yang bisa Anda datangi. Cepat pergi. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Bisakah Anda membeli teh semangat di sini? Hai Yue sangat arogan. Wanita berbaju hitam di sampingnya sedikit mengernyit. Bahkan King King menarik lengan baju Hai Yue, menyuruhnya berhenti. Hai Yue dengan dingin mendengus. Demi King King, aku akan memberimu kesempatan. Cepat pergi. Saudara Lin, saya minta maaf karena membiarkan Anda melihat lelucon seperti itu. Wajah Fang Hao sangat jelek. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Itu bukan apa-apa. Sekarang kita sudah memahami situasinya di sini. Ayo pergi. Benar sekali, selain spirit herb yang kuinginkan semuanya langka, ada juga persyaratan untuk usianya. Mereka harus berusia minimal 5.000 tahun, sebaiknya berusia 7 atau 8.000 tahun. Tentu saja, jika ramuan roh merah dan bunga daun manusia belum setua itu, tidak masalah. Saya ingin semuanya. Jangan khawatir, Saudara Lin, saya akan melakukan yang terbaik untuk mencarikannya untuk Anda. Mendengar percakapan antara Lin Xuan dan Fang Hao, Hai Yue dan yang lainnya tercengang. Bahkan seniman bela diri di sekitarnya pun saling berbisik. Lagipula, meski ada banyak jamur roh, jamur roh yang berusia 5.000 tahun ke atas jarang ditemukan. Mereka bahkan bisa disebut Little Herb Kings. Kita harus tahu bahwa raja tak terkalahkan hanya hidup selama beberapa tahun. Ramuan roh yang lebih tua dari mereka pastinya sangat berharga. Terutama ramuan semangat merah dan bunga daun manusia. Banyak orang belum pernah mendengarnya. Mereka yang mengetahuinya juga kaget. Ini adalah dua tumbuhan yang sangat berharga. Mereka bisa dikatakan sangat langka dan sudah punah di banyak dunia bintang. Sekalipun mereka ada di sini, tidak mudah menemukannya. Hai Yue, King King, dan yang lainnya tentu saja mengetahui hal ini. Setelah mendengar ini, Hai Yue mencipir. Anda ingin mencari raja ramuan yang berusia 5.000 tahun ke atas. Anda ingin ramuan roh merah dan bunga daun manusia. Mengapa Anda tidak melihat kekayaan Anda? Bahkan dia mungkin tidak mampu membeli barang-barang ini, apalagi dua hal di depannya. Meskipun dia tidak mengenal Lin Xuan, dia tahu bahwa dia sedang berjalan bersama Fang Hao. Jenius terkenal macam apa dia? Dia pasti menjadi sampah. Jadi dari awal sampai akhir, dia tidak menaruh perhatian pada Lin Xuan. Menurutnya, kedua pria ini pasti berpura-pura kaya dan berkuasa di hadapannya. Bahkan King King, yang berada di sampingnya, mengerutkan kening. Dia awalnya mengira Fang Hao adalah orang yang jujur, tetapi sekarang sepertinya dia tidak jujur. Dia jelas tidak mampu membeli raja ramuan yang berusia 5.000 tahun ke atas, apalagi ramuan roh merah dan bunga daun manusia. Kenapa dia harus berpura-pura mencari mereka? Sungguh mengecewakan. Mendengar ini, mata Lin Xuan menjadi gelap dan sentuhan dingin muncul di matanya. Kurang pengetahuan, dia berkata dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, orang-orang seperti Hai Yue dan King King pastinya jenius di mata raja biasa. Mereka memiliki status yang mulia dan tidak dapat terprovokasi. Tapi di mata Lin Xuan, mereka tidak berbeda dengan semut. Dia adalah orang nomor satu di House of Prodigy. Keturunan naga besar, dia telah memahami dua kekuatan yang dekat dengan Dao. Dari segi status, dia jauh melampaui pihak lain. Namun, pihak lain terlalu sampah dan tidak bisa melihat kekuatannya. Melihat wajah suram Lin Xuan, Fang Hao berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, saudara Lin. Anda terlibat. Ayo pergi. Lin Xuan sedikit mengangguk. Demi Fang Hao, dia akan mengampuni nyawa pihak lain. Jika tidak, keduanya berbalik dan pergi. Pada saat ini, Hai Yue membalik telapak tangannya dan mengeluarkan disarai kecil. Dia membaliknya di tangannya. Sebuah suara terdengar. Hai Yue berkata dengan gembira, Wang Gang dan yang lainnya ada di sini. Ayo keluar. Dengan itu, Hai Yue dan dua lainnya juga keluar. Segera, Lin Xuan, Hai Yue, dan yang lainnya meninggalkan pavilion Wind Whisper hampir pada waktu yang bersamaan. Di luar pavilion Wind Whisper berdiri beberapa sosok. Aura mereka luar biasa kuat. Terutama pemimpinnya. Dia memiliki tubuh kekar dan penuh aura maskulin. Auranya begitu menindas hingga udara bergemuruh. Darah semua orang mendidih dan mereka tidak bisa bernafas. Tidak ada yang berani mendekat. Setelah Fang Hao keluar dan merasakan aura ini, wajahnya berubah dan menjadi sangat pucat. Lin Xuan meliriknya dan tidak lagi memperhatikan. Bintang sembilan tahap akhir dengan fisik yang kuat. Pihak lain harus menjadi ahli pertarungan jarak dekat. Dia memperkirakan pihak lain memiliki sekitar 30 hingga 40 ribu unit kekuatan kuno. Orang seperti itu, di dunia roh sejati, akan lebih kuat dari kebanyakan orang suci dan orang suci. Tapi di mata Lin Xuan, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Faktanya, pihak lain bahkan tidak bisa menahan satu jari pun darinya. Dia tidak tertarik pada orang seperti itu. 3107 Namun, untuk dapat menemukan seorang jenius di jalanan, dapat dikatakan bahwa jalur bela diri Cloud Returning Planet memang makmur. Jika 10 ribu ras kuno tidak dimasukkan, mereka sudah melampaui ras manusia di dunia roh sejati. Lin Xuan mengabaikannya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat ini, suara gembira terdengar dari belakang. Wan Gang, kamu di sini. Segera setelah itu, Lin Xuan melihat Hai Yue melemparkan dirinya kepelukan seorang pria kekar di depannya. King King dan wanita berpakaian hitam lainnya juga berjalan mendekat. Ada juga banyak orang di sekitar Wan Gang. Ada pria dan wanita, tapi tanpa kecuali, mereka semua luar biasa, mengenakan pakaian mewah, dan memakai banyak harta. Tak perlu dikatakan lagi, mereka adalah para jenius atau murid dari keluarga besar atau sekte. Kenapa kamu belum berangkat? Hai Yue berdiri dari pelukan Wan Gang dan menatap Fang Hao dan Lin Xuan dengan rasa jijik yang mendalam di matanya. Siapa orang-orang ini? Wan Gang melirik Lin Xuan dan Fang Hao sebelum menarik kembali pandangannya. Fang Hao adalah orang awal bintang 9. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Meskipun dia tidak bisa melihat kedalaman pemuda berpakaian merah di sebelahnya, dia seharusnya tidak menjadi seorang jenius. Oleh karena itu, dia juga memiliki sedikit rasa jijik. Dua dari mereka, bibir Hai Yue menyeringai saat dia melihat ke arah Fang Hao dan berkata bahwa dia ada di sini untuk menemui King King. Seekor katak sebenarnya ingin makan daging angsa. Lelucon yang luar biasa. Adapun anak ini, dia harus menjadi teman Fang Hao. Di sini untuk melihat King King. Seperti yang diharapkan, dia mendekati kematian. Para penggarap di sekitarnya semuanya tertawa. Wan Gang bahkan mendengus dingin. Dia menatap King King dengan sedikit api di matanya. Namun, ia berhasil mengendalikannya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa King King ini tidak sederhana. Dia adalah putri kecil dari sebuah keluarga besar. Dia pernah ingin membawanya, tetapi dia tidak berhasil sama sekali. Sekarang, orang bintang sembilan awal benar-benar berani membuat desain di King King. Dia benar-benar mendekati kematian. Oh iya, kedua orang ini juga mengatakan bahwa mereka akan diat mencari tanaman herbal raja berumur 5.000 tahun. Dia juga ingin menemukan bunga red velvet dan bunga daun anggur. Hai Yue berkata dengan suara lembut. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, para pembudidaya muda ini semua tercengang. Kemudian, satu demi satu, mereka membungkus sambil tertawa. Hanya dengan mereka berdua, Anda menginginkan raja pengobatan berusia 5.000 tahun. Rumput roh merah dan bunga daun manusia. Ayo, aku hampir tertawa. Dari mana asal kedua bersaudara ini? Ini terlalu agresif. Wan Gang juga tercengang. Lalu, dia menyeringai. Tampaknya bukan hanya budidaya mereka yang lemah, mereka juga idiot yang tidak punya otak. Hai Yue dengan dingin mendengus dan ingin mengusir keduanya, tapi Wan Gang menghentikannya. Wan Gang memandang Fang Hao dan Lin Xuan dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kalian berdua sedang mencari ramuan spiritual. Kebetulan saya juga ingin pergi ke balai 10.000 ramuan. Mengapa tidak kami pergi bersama? Mendengar ini, Hai Yue juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Wan Gang ingin membantu mereka. Namun, saat dia melihat ekspresi Wan Gang, dia langsung mengerti apa yang dipikirkan Wan Gang. Sepertinya Wan Gang ingin menggoda kedua orang ini. Para seniman bela diri muda di sekitarnya juga mengetahui hal ini dan segera mulai bersorak. Bocah, hanya dengan kalian berdua, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ikuti saja saudara Wan kita. Saudara Wan kita adalah seorang jenius. Dia mengenal orang-orang di Tentousan Herphol dan bisa memberimu diskon. Mendengar ini, King King juga tercengang. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan pihak lain, jadi dia segera menggelengkan kepalanya. Fang Hao melirik Lin Xuan dan menanyakan pendapatnya. Lin Xuan sedikit mengangguk. Oke, terima kasih banyak. Dia secara alami tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain. Namun, pada tingkat kekuatannya, dia tidak peduli sama sekali. Yang dia inginkan sekarang adalah ramuan spiritual itu. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus mengumpulkan semuanya untuk menyempurnakan Pilsain Breaktraf. Hai Yue mencibir. Keduanya benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Wan Gang juga tersenyum bangga. Nanti, dia akan mengintimidasi pihak lain dengan benar dan menunjukkan kekuatannya. Dia akan memberi tahu keduanya apa artinya menjadi katak yang menginginkan daging angsa. Yang lain ingin mendapatkan wanita yang tidak bisa dia dapatkan. Lelucon yang luar biasa. King King juga menghela nafas. Dia sudah putus asa dan tidak berencana membantu mereka berdua lagi. Di sisi lain, gadis berbaju hitam menatap Lin Xuan dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ini karena dia menyadari bahwa ekspresi Lin Xuan sangat acuh-ta'acuh dari awal hingga akhir. Seolah-olah dia tidak peduli dengan mereka atau Wan Gang dan yang lainnya. Apakah orang ini punya sesuatu untuk diandalkan? Dia tidak tahu. Namun, dia pernah melihat orang-orang dengan ekspresi seperti itu. Mereka adalah tokoh-tokoh tak tertandingi yang memerintah suatu wilayah atau idiot. Dia tidak tahu orang seperti apa dia. Oleh karena itu, dia sangat penasaran dan ingin mengikuti dan melihat. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, Wan Gang memimpin kelompok itu pergi dengan megah. Oleh 10 ribu ramuan sangat terkenal. Itu bisa menduduki peringkat tiga teratas di antara ruang pengobatan spiritual di Giant Armor City. Dikatakan bahwa ada kekuatan misterius di balik Tentousan Herb Hall. Saat pertama kali dibuka mendapat serangan dari banyak pihak, namun pada akhirnya berhasil dibangun. Apalagi ukurannya menjadi semakin besar. Keluarga besar asli dan kekuatan besar di kota tidak berani memprovokasi lagi. Lin Xuan juga menantikan tempat seperti itu. Menyempurnakan Pilsain Breaktraf membutuhkan seribu tiga ratus jenis obat spiritual. Lin Xuan mampu mengumpulkan tiga ratus jenis, dan dia perlu mengumpulkan seribu jenis sisanya. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak akan melepaskan kemungkinan apapun. Balai sepuluh ribu ramuan terletak di utara kota. Itu adalah aola yang sangat megah dan besar. Di depan pintu, ada dua kelinci giok putih yang diukir dari kristal gigi kayu. Mereka tampak hidup dan masing-masing seperti gunung kecil. Mereka memancarkan ki spiritual yang kuat dan menekan bagian depan. Lin Xuan sedikit menyipitkan matanya. Ia menyadari bahwa kedua kelinci giok putih ini bukan sekadar hiasan, melainkan pusat dari dua formasi. Seluruh tentousan Herbhal terbungkus dalam formasi besar, tidak kurang dari sepuluh formasi defensif dan ofensif. Tentu saja orang awam tidak bisa melihatnya. Mereka hanya tahu bahwa ki spiritual di sini berlimpah, dan selalu ada perasaan bahaya yang menggantung di hati mereka. Namun, mengingat betapa kuatnya Lin Xuan, tidak mungkin formasi apapun bisa bersembunyi dari kemampuan ilahi miliknya. Jadi itu adalah Tuan Muda Wan. Silakan masuk. Di depan, setelah Wan Gang tiba, seseorang dari Balai 10.000 Ramuan datang menyambutnya. Adegan ini langsung menarik perhatian para seniman bela diri di sekitarnya. Wan Gang tertawa keras dan berjalan masuk dengan langkah besar. Hai Yue meringkuk di dekatnya, tampak sangat bermartabat. Lihat, ini benar-benar pembangkit tenaga listrik. Dia dihormati kemanapun dia pergi. Para seniman bela diri muda dan jenius di belakangnya juga mengikuti. Fang Hao melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Dia secara alami tahu tentang Tentu San Herb Hall. Orang awam tidak berani sombong di sini. Dikatakan bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik terkenal pun tidak berani main-main di sini. Selain itu, jika seseorang ingin menjadi VIP pihak lain, ia harus sangat kaya dan memiliki status yang sangat tinggi. Siapa sangka Wan Gang ini juga seorang tamu terhormat. Oleh karena itu, dia tersenyum pahit dan berkata dengan hati-hati, Saudara Lin, Wan Gang itu tidak sederhana. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Oh mengapa? Lin Xuan bertanya dengan acuh tak acuh. Fang Hao berkata, Sejauh yang saya tahu, Wan Gang seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik jenius dari sekte biduk. Fisik biduknya sangat kuat. Meskipun ia adalah bintang sembilan tahap akhir, fisiknya pasti sebanding dengan bintang sembilan puncak. Apalagi dia juga anggota keluarga Wan. Tampaknya statusnya di keluarga Wan tidaklah rendah. Kalau tidak, dia tidak akan diperlakukan sebagai VIP oleh Tentousan Herphol. 3108 Lin Xuan mengangguk sedikit setelah mendengar ini, tapi dia tidak peduli di dalam hatinya. Belum lagi Wan Gang, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada sekte timba langit. Terlebih lagi, dia adalah murid kecil dari sekte timba langit. Setelah masuk, bahkan seseorang seperti King King Hai Yue pun sangat terkejut. Batang tanaman spiritual di sekitarnya mengeluarkan aroma obat yang kuat. Usia dan harga jamu tertulis di atasnya, bahkan menyebabkan orang-orang ini sangat tercengang. Terlalu mahal. Beberapa tumbuhan roh membutuhkan sebagian kecil dari kekayaannya. Bahkan ada pula yang tidak mampu mereka beli meski seluruh kekayaannya dijual. Saya ingin bunga roh tinta berumur 5.000 tahun. Setelah Wan Gang masuk, dia berkata dengan keras. Suaranya sangat keras sehingga para seniman bela diri di sekitarnya mendengarnya. Segera, tatapan terkejut dan iri diarahkan. Bunga roh tinta berumur 5.000 tahun. Astaga, meskipun bunga tinta roh tidak terlalu berharga, tapi 5.000 tahun sudah dianggap sebagai raja pengobatan kecil. Harganya juga sangat mengejutkan. Siapa ini? Dia sebenarnya sangat murah hati. Melihat fisiknya, itu sangat kuat. Dia seharusnya berasal dari sekte timba langit atau sekte harimau naga. Mendengar diskusi kaget dan iri dari orang-orang di sekitarnya, Wan Gang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Di sampingnya, Hai Yue sangat bersemangat hingga dia gemetar. Perasaan menjadi pusat perhatian ini sungguh terlalu bagus. King King dan wanita berbaju hitam juga terkejut. Mereka tidak menyangka Wan Gang benar-benar ingin membeli raja obat kecil. Bahkan orang-orang yang datang bersama Wan Gang pun berteriak kaget. Tidak mungkin, saudara Wan, kamu sebenarnya datang kali ini untuk membeli raja obat kecil. Kakak Wan, kamu sungguh murah hati. Ya, saya juga ingin membeli beberapa batang tanaman herbal. Tapi dibandingkan dengan kakak Wan, aku tertinggal jauh. Setelah pria parubaya yang bertugas menerima mendengar ini, dia juga tercengang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Tuan Mudawan, mohon tunggu sebentar. Ayo ke ruang VIP dulu. Dia membawa Wan Gang dan yang lainnya ke kamar mewah, menyajikan teh roh, lalu segera pergi. Tak lama kemudian, pintu terbuka lagi. Selain pria parubaya sebelumnya, ada tiga orang lainnya. Di antara mereka, ada dua lelaki tua dan seorang wanita cantik. Kedua lelaki tua itu mengenakan jubah putih dan memiliki wajah tua. Tapi mata mereka sangat tajam. Melihat kedua lelaki tua ini, King King Hai Yue dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa kedua lelaki tua ini sangat terkenal dan termasuk dalam kategori penilai pengobatan roh. Ramuan roh yang mereka nilai bisa dikatakan 100% asli. Kalaupun ada kesalahan usia, tidak akan melebihi 10 tahun. Oleh karena itu, para seniman bela diri ini dapat membeli ramuan roh yang telah dinilai oleh kedua orang ini tanpa rasa khawatir. Ketika mereka melihat wanita muda itu, mereka langsung tercengang. Bahkan Wan Gang pun tercengang. Saat berikutnya, dia buru-buru berdiri. Gadis cerdas itu berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki bibir merah dan gigi putih. Dia sangat cantik dan tubuhnya dipenuhi energi spiritual. Saat dia berjalan, tercium aroma bunga yang aneh. Nyonya Hua, saya tidak menyangka Anda akan datang juga. Wan Gang buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Yang lain juga sama terkejutnya. Fang Hao bahkan lebih terkejut lagi. Apa? Nyonya Hua juga ada di sini. Wajah Wan Gang ini terlalu besar bukan? Lin Xuan bertanya dari samping. Siapa orang ini? Nyonya Hua adalah penjaga toko di balai 10 ribu ramuan di permukaan. Statusnya bisa dikatakan sangat mulia. Dia tidak menyangka dia akan datang juga. Itu pasti karena Wan Gang membeli Little Hair King. Lin Xuan sedikit menganggup dan tidak peduli. Dia melirik ke pihak lain. Nyonya Hua ini memiliki wajah yang cantik, tetapi usianya seharusnya beberapa ratus tahun. Kultifasinya berada pada tahap awal sembilan bintang. Dia tidak terlalu kuat, tidak mungkin baginya untuk mendukung Tentousan Herb Hall sendirian. Kita harus tahu bahwa dunia seniman bela diri sangat kejam. Jika seseorang dengan kekuatan bintang tahap awal sembilan keluar sendirian, mereka mungkin akan ditelan hingga tulang mereka tidak tersisa. Oleh karena itu, Lin Xuan tahu bahwa pasti ada ahli yang lebih menakutkan di belakang Nyonya Hua. Setelah Nyonya Hua tiba, dia mengucapkan beberapa kata sopan. Meski tidak banyak, itu tetap membuat Hai Yue dan yang lainnya sangat bersemangat. Lihat, ini wajah Wan Gang. Memikirkan hal ini, Hai Yue menjadi lebih bangga. Wan Gang ini adalah suaminya. Memikirkan hal ini, dia melirik Fang Hao dan Lin Xuan. Dibandingkan dengan Wan Gang, keduanya hanyalah semut. Fang Hao merasakan banyak orang sedang menatapnya, dan wajahnya langsung memerah. Lin Xuan tanpa ekspresi, ketika dia melihat Nyonya Hua hendak pergi, dia segera berkata dengan suara yang dalam, Nyonya Hua, harap tunggu. Mendengar ini, Nyonya Hua berhenti dan menoleh, sedikit mengernyit. Di akun paru baya itu juga tercengang. Lalu, dia menatap Lin Xuan. Semua orang tercengang. Hai Yue mendengus dingin. Nak, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menghentikan Nyonya Hua. Kamu mau mati. Wajah Wan Gang juga menjadi gelap. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan Nyonya Hua. Jika anak ini membuat marah Nyonya Hua, dia mungkin akan terlibat. Memikirkan hal ini, dia menoleh dan melihat dengan niat membunuh yang tajam di matanya. Lin Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang, seolah dia tidak peduli dengan dunia. Melihat ini, Nyonya Hua sedikit terkejut. Pemuda ini sangat tenang. Dia berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu menelpon saya? Saya datang ke Balai 10.000 Ramuan untuk membeli Ramuan Spiritual. Lin Xuan berbicara lagi. Beli Ramuan Spiritual, Nyonya Hua mengerutkan kening lagi. Biarkan saja mereka menangani hal semacam ini. Saat dia berbicara, dia hendak menoleh. Namun, suara Lin Xuan membuatnya berhenti lagi. Saya khawatir orang lain tidak dapat mengambil keputusan. Ramuan Spiritual yang ingin saya beli bukanlah tanaman biasa. Oh, apa yang kamu inginkan? Ketertarikan Nyonya Hua terguncang. Anak ini cukup sombong. Diakon parubaya itu mendengus dingin. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Siapa orang ini? Apakah dia lebih kuat dari Wan Gang? Wan Gang mendengus dingin. Anak ini, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Hai Yue dan yang lainnya juga sama. Mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Mereka bahkan dengan cepat menjauhkan diri dari Lin Xuan dan Fang Hao. Ketika pihak lain mendekati kematian nanti, akan lebih baik jika dia tidak menyeret mereka ke bawah bersamanya. Rumput benang emas, buah darah merah, kupu-kupu pelangi. Lin Xuan mendaftarkan lusinan ramuan spiritual sekaligus. Mendengar ini, Wan Gang menyeringai. Ini semua adalah ramuan spiritual yang sangat umum. Belum lagi balai 10 ribu ramuan, balai pengobatan spiritual kecil lainnya juga memilikinya. Pihak lain sebenarnya mencantumkan ramuan spiritual tersebut di sini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Benar saja, ekspresi di akon parubaya itu juga menjadi gelap. Pihak lain jelas-jelas mengolok-olok tento sanherbhol mereka. Nyonya Hua juga mengerutkan kening. Jejak ketidaksabaran muncul di wajahnya. Namun, bagaimanapun juga, dia bertanggung jawab atas balai 10 ribu ramuan. Dia memiliki kesabaran. Oleh karena itu, dia diam-diam menunggu Lin Xuan selesai. Lin Xuan mendaftarkan 50 ramuan spiritual sekaligus. Kemudian, dia mengatakan bahwa ramuan tersebut harus berusia minimal 5 ribu tahun. Semakin tua semakin baik, akan lebih baik jika mereka berusia minimal 7 ribu tahun. Apa? Ketika mereka mendengar ini, semua penggarap di ruangan itu tercengang. Hai Yue, King King, Wan Gang, dan yang lainnya melebarkan mata mereka seolah-olah mereka melihat hantu. 3.109 Sudut mulut di akon parubaya itu bergerak-gerak. Kedua lelaki tua itu juga tercengang. Bahkan Nyonya Hua pun tercengang. Apa yang dia katakan? Apakah dia salah dengar? Semuanya berusia lebih dari 5 ribu tahun. Dan semakin tua, semakin baik. Dan dia ingin berumur 7 atau 8 ribu tahun. Adegan ini membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Nak, kamu terlalu ceroboh. Beraninya kamu menggoda Nyonya Hua. Kamu mau mati. Wan Gang berteriak dengan dingin. Yang lain juga kembali sadar dan mencipir. Nak, tahukah kamu apa itu 5 ribu tahun? Dan anda ingin berusia 7 atau 8 ribu tahun? Benar, dan anda berani meminta 50. Saya pikir anda bahkan tidak mampu membelinya. Orang-orang ini mengejek dan mengejek, dan Hai Yue berteriak seperti setan kecil. Dia ingin melihat bagaimana nasib anak ini nantinya. King King menghela nafas. Awalnya, menurutnya, Lin Xuan dan Fang Hao sedang membual di depan mereka. Namun, pihak lain berani berperilaku kejam di Tentousan Herb Hall. Di mana ini? Ini adalah arena Asura. Ketika balai 10 ribu ramuan pertama kali dibangun, banyak ahli datang untuk membunuhnya, namun pada akhirnya mereka semua berhasil ditindas. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang berani datang ke balai 10 ribu ramuan untuk berperilaku kejam. Namun kini, pihak lain berani menggoda Nyonya Hua di depan umum. Bukankah ini berarti mencari kematian? Huh. Mendengar kata-kata Wang Gang, Hai Yue dan yang lainnya, Lin Xuan mendengus dingin, dan aura sekitarnya segera membeku. Wang Gang, Hai Yue dan yang lainnya gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Terutama Wang Gang, seolah-olah dia telah menjadi sasaran binatang buas yang tiada taranya. Darah di tubuhnya akan mengembun. Sial, siapa itu? Dia langsung menutup mulutnya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Karena dia tahu bahwa Tentousan Herb Hall sangat rumit, dan ada banyak ahli yang menjaganya. Jika dia berani sombong lagi, dia mungkin akan langsung dibunuh. Yang lainnya, seperti Hai Yue dan para pejuang muda dan jenius, juga sama. Menurut pendapat mereka, seharusnya para ahli dari Tentousan Herb Hall menunjukkan kekuatan mereka. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa aura ini dipancarkan dari tubuh Lin Xuan? Melihat keadaan sudah tenang, Nyonya Hua bertanya lagi. Apakah kamu yakin menginginkan semua ini? Tentu saja. Mengapa? Apakah kamu tidak memilikinya? Lelucon yang luar biasa. Apa yang tidak dimiliki oleh Tentousan Herb Hall milikku? Tentu saja, balai sepuluh ribu ramuan memiliki semua ini. Tapi nak, apakah kamu yakin mampu membelinya? Diakon parubaya itu mengerutkan kening dan berbicara dengan nada bermartabat. Kamu pikir aku bercanda denganmu? Ekspresi Lin Xuan juga menjadi gelap. Segera, aura menakutkan di langit menjadi semakin dingin. Kelopak mata Nyonya Hua bergerak-gerak. Kemudian, dia membawa Tuan Muda ini untuk melihat obatnya. Namun diakon parubaya itu masih ingin mengatakan sesuatu, namun ketika dia melihat sorot mata Nyonya Hua, dia segera membungkuk dan berkata, Ya, Nyonya, saya mengerti. Tuan Muda, silakan ikut dengan saya. Dia memandang Lin Xuan dan membuat isyarat mengundang. Lin Xuan mengangguk sedikit dan berkata kepada Fang Hao, Saudara Fang, tunggu di sini sebentar, saya akan melihat ramuan spiritual. Memimpin, Lin Xuan maju ke depan, dan diaken parubaya memimpin. Tak lama kemudian, mereka berdua meninggalkan ruangan. Nyonya Hua juga pergi, hanya menyisakan dua penilai pengobatan spiritual. Mereka mengeluarkan sebuah kotak yang terbuat dari batu giok dan batu giok yang berharga. Di dalamnya, ada ramuan spiritual berumur 5.000 tahun. Apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja. Wangang membayar mahal untuk membeli ramuan spiritual dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah kedua tetua itu pergi, seluruh ruangan menjadi gempar. Sial? Tidak mungkinkan. Mungkinkah anak laki-laki itu benar-benar ingin membeli begitu banyak ramuan spiritual berumur 5.000 tahun? Surga, itu semua adalah ramuan raja. Satu batang saja sudah memiliki harga yang mengejutkan. Bagaimana anak nakal itu bisa membelinya? Orang-orang ini gila. Sejujurnya, bahkan pikiran Fang Hao pun kosong. Dia tahu bahwa Lin Xuan mungkin ingin membeli ramuan raja kecil. Tapi dia tidak menyangka Lin Xuan akan mengatakan lebih dari 50 ramuan raja dalam satu tarikan napas. Itu adalah ramuan spiritual berumur lebih dari 55.000 tahun. Wan Gang sudah membayar mahal untuk satu, apalagi 50. Wan Gang juga mendengus dingin. Tidak mungkin, bocah itu pasti tidak mampu membelinya. Dia pasti berusaha pamer di depan kita. Betul, tunggu saja. Konsekuensi dari membodohi Tentousan Herb Hall sangatlah tragis. Dia mungkin akan dikuliti hidup-hidup. Tertekan di neraka selamanya dan tidak pernah bereinkarnasi. Fang Hao, di mana kamu bertemu pria itu? Apa identitasnya? Hai Yue bertanya dengan tajam. King King dan wanita berpakaian hitam juga menoleh. Melihat begitu banyak orang melihat ke sana, Fang Hao sedikit gugup. Dia menghela nafas. Saya juga tidak tahu. Saya bertemu saudara Lin di jalan. Dari apa yang saya tahu, saudara Lin tampaknya adalah seorang kultifator nakal. Apa? Seorang kultifator nakal? Saat kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Hahaha, aku hampir mati karena tertawa. Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak. Penghinaan muncul lagi di mata Hai Le. Saya pikir dia adalah murid dari suatu keluarga besar. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator nakal. Seorang kultifator nakal seperti dia berani membeli 50 jamur aja. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Mari kita lihat bagaimana dia mati. Fang Hao, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Jika tidak, Anda juga akan mati. Wan Gang juga mendengus dingin, matanya dipenuhi rasa jijik. Sebagai murid jenius dari sekte Tiangang dan tuan muda dari keluarga Wan, membeli ramuan spiritual berumur 5.000 tahun sudah sangat menyakitkan, apalagi 50. Bagaimana Fang Hao mampu membelinya? Dia tahu bahwa Fang Hao tidak akan hidup. Tidak ada seorang pun yang masih hidup setelah memprovokasi Tentousan Herphol. Oleh karena itu, Wan Gang berdiri. Ayo pergi. Jangan repot-repot dengan orang mati. Mari kita keluar dan melihat apakah ada ramuan spiritual lainnya. Apakah kamu tidak ingin membeli beberapa juga? Ya, ya, saya belum membeli milik saya. Seniman bela diri muda ajaib ini mengikuti Wan Gang satu demi satu dan berjalan keluar. Fang Hao tercengang. Dia sangat khawatir tentang keselamatan Lin Suan. Pada akhirnya, dia menghela nafas, mengertakkan gigi, dan mengikuti mereka. Dia tidak mau pergi. Dia harus melihat Lin Suan keluar dengan selamat dengan matanya sendiri. Di sisi lain, Diaken Parubaya dan Penatua penilai membawa Lin Suan ke aulah lain. Berdasarkan permintaan Lin Suan, mereka mengeluarkan batang ramuan spiritual satu demi satu. Di antara mereka, Diaken Parubaya mencibir dan mengirimkan transmisi suara. Segera, tetua itu mengeluarkan beberapa batang ramuan spiritual dan meletakkannya di atas meja. Mereka belum berumur lima ribu tahun. Ada yang berumur tiga ribu tahun, bahkan ada yang berumur dua ribu tahun. Namun, orang awam tidak akan tahu. Ketika Lin Suan melihat adegan ini, dia mendengus dingin. Beginikah cara Tentousan Herb Hall menjalankan bisnisnya? Anda mengambil ramuan berumur dua ribu tahun dan dua ramuan berumur tiga ribu tahun dan mencampurkannya. Reputasi balai sepuluh ribu ramuan benar-benar hebat. Apa? Mendengar itu, Diaken Parubaya dan Penatua gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Transmisi suara mereka sangat rahasia. Apalagi hanya dicampur sedikit saja. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang tahu. Namun, pihak lain melihatnya dengan sekali pandang. Bagaimana mungkin? Mungkinkah pihak lain menguping pembicaraan mereka? Mustahil. Keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara. Siapa yang bisa mendengarnya? Atau apakah pihak lain ahli dalam menilai ramuan spiritual? Memikirkan hal itu, jantung mereka berdebar kencang. 3.110 Diakon Parubaya itu buru-buru berkata, Maaf, saya salah mengambil. Mohon maafkan saya, tuan muda. Dia segera mengambil ramuan roh berumur dua atau tiga ribu tahun dan mengambil yang asli. Lin Xuan menyipitkan matanya, dan matanya bersinar. Rune misterius mengelilingi langit dan mulai mengidentifikasi usia dan keaslian ramuan roh. Di sisi lain, Wan Gang, Hai Yue, dan yang lainnya datang ke Ola Utama dan mulai mencari dan membeli ramuan roh lainnya. Di antara mereka, seorang wanita yang datang bersama mereka melihat ramuan roh di layar cahaya di depannya dan sangat gembira. Ini dia, aku ingin yang ini. Jangan khawatir, Yumin. Aku akan membeli apapun yang kamu suka. Di sampingnya, seorang pemuda melambaikan kipas lipat, tampak tampan. Tuan muda Sen, Anda baik sekali. Wanita bernama Yumin itu tersenyum seperti sekuntum bunga. Tuan muda Sen tertawa. Meski ramuan roh ini mahal, dia masih mampu membelinya. Jika dia bekerja lebih keras, dia akan mendapatkan wanita bernama Yumin. Bukankah itu bagus? Hei, barang ini bagus. Aku menginginkannya. Pada saat ini, suara arogan terdengar. Apa yang sedang terjadi? Tuan muda Sen dan Yumin mendengar suara itu dan berbalik. Mereka melihat seorang pemuda berbaju ungu berjalan mendekat. Pemuda itu memiliki pedang di pinggangnya, dan hidungnya terangkat, seolah dia tidak peduli dengan dunia. Siapa orang ini? Tuan muda Sen marah. Yumin mendengus. Kami melihat hal ini pertama kali. Kamu pikir kamu ini siapa? Keluar dari sini. Mereka adalah sekelompok orang-orang tinggi dan perkasa yang tidak pernah peduli pada orang lain. Mereka lah yang menindas orang lain. Sejak kapan ada orang yang berani menindas mereka? Wajah Tuan muda Sen menjadi gelap, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Jika kamu tidak ingin kakimu patah dan merangkak keluar dari sini, menghilanglah dari pandanganku sekarang. Tria berbaju ungu itu juga marah setelah mendengar kata-kata itu. Dengan dentang, dia mencabut pedang di pinggangnya. Apa katamu, pelacur kecil, beraninya kamu mengatakan itu padaku? Percaya atau tidak, aku akan langsung menemuimu. Dia sangat arogan, dan pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Anda, Yumin mendengar kata-kata itu dan sangat marah. Meski dia wanita cantik, bagaimana mungkin dia masih punya wajah untuk berdiri di sini setelah dipanggil seperti ini di depan umum. Saat berikutnya, dia berteriak dan berlari ke arah Tuan muda Sen, tampak menyedihkan. Tuan muda Sen, hei, dia menghina saya. Anda harus membantu saya membalas dendam. Tuan muda Sen langsung marah. Siapa yang berani menyentuh wanita yang disukainya? Apalagi dia merasa ini adalah kesempatan bagus. Selama dia bisa menyingkirkan pemuda berpakaian umu ini, dia akan bisa mendapatkan Yumin. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, kamu sedang mendekati kematian. Kamu hanyalah bintang sembilan tahap awal, namun kamu berani bersikap sombong di hadapanku. Nyah. Tuan muda Sen adalah seorang ahli bintang pertengahan sembilan, jadi dia mampu memaksa pemuda berpakaian umu itu kembali hanya dengan satu pukulan. Bahkan menyebabkan pemuda berpakaian umu itu muntah setegup darah. Hahaha. Saya pikir dia adalah sosok yang kuat, tetapi ternyata dia hanyalah sampah. Anda bahkan tidak dapat mengambil satu telapak tangan pun dari saya. Tuan muda Sen berdiri dengan tangan di belakang punggung, mencibir. Yumin yang berdiri di samping juga tertawa. Dia menatap pemuda berpakaian umu itu, dan matanya yang indah dipenuhi dengan ejekan. Pemuda berpakaian umu menutupi lukanya dan menyeka darahnya. Dia mengertakan gigi dan berkata, Baik, baik, baik. Nak, tunggu saja. Hari ini, kamu tidak akan bisa meninggalkan balai sepuluh ribu ramuan. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Mengancam saya. Apakah saya tumbuh besar dengan ancaman? Tuan muda Sen tidak peduli. Dia bersama Wan Gang dan yang lainnya. Dia juga seorang jenius, dan keluarga Sennya juga merupakan keluarga besar. Kapan dia pernah diancam? Apalagi itu karena sampah yang budidayanya lebih rendah dari miliknya, jadi dia tidak peduli. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membuat masalah di sini? Diakon dari Aula sepuluh ribu ramuan berjalan keluar dan bertanya dengan dingin. Para seniman bela diri lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua baru saja melihat pemandangan itu. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani membuat masalah di sini. Apakah dia ingin mati? Tuan muda Sen dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka, tetapi untungnya, Wan Gang berjalan mendekat, mengucapkan beberapa patah kata, dan menunjukkan identitasnya. Para seniman bela diri dari Tentousan Herb Hall kemudian pergi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka memandang Wan Gang dengan heran. Siapakah orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa lolos dengan melakukan pergerakan di Tentousan Herb Hall? Mereka pasti luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Wan Gang bertanya dengan cemberut. Tuan muda Sen berkata, ada seorang sampah yang tidak tahu apa yang baik baginya dan berani membuat masalah. Saya mengirimnya terbang dengan satu telapak tangan. Saya juga mendengar orang itu berkata bahwa kita tidak akan bisa keluar dari balai 10 ribu ramuan. Dia pikir dia siapa. Saya melihat pakaian dan harta sihirnya sangat luar biasa. Kalian tidak memprovokasi seseorang yang berkuasa, bukan? Fang Hao berbisik di akhir grup. Mendengar ini, semua orang menoleh. Hai Yue mencibir dengan nada menghina. Fang Hao, bagaimana sampah sepertimu bisa memahami keberadaan kami? Bahkan dengan saudara Wan di sini, siapa yang berani menyakiti kita? Tidakkah Anda melihat bahwa ketika saudara Wan membeli ramuan spiritual, bahkan Nyonya Hua pun ingin keluar? Orang-orang ini sangat arogan dan tidak menganggap serius siapapun. Wan Gang bahkan lebih bangga lagi. Jangan khawatir, jika ada sesuatu, saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Dia sangat yakin dengan kekuatan dan identitasnya. Rombongan terus berjalan-jalan di aula utama. Di sisi lain, banyak orang sedang duduk di aula yang sangat mulia dan mewah di aula 10 ribu ramuan. Tempat ini tidak terbuka untuk umum, dan hanya orang-orang dari balai 10 ribu ramuan yang bisa masuk. Nyonya Hua, yang pergi menemui Wan Gang dan yang lainnya, juga ada di sini. Namun, dia bukanlah karakter utama, melainkan hanya sebuah foil. Pada saat ini, Nyonya Hua sedang memutar-mutar cangkir anggur yang terbuat dari kristal sup dewa berkualitas tinggi. Kristal sup dewa ini memancarkan nyala api merah, dan anggur spiritual bergulung di dalamnya, membuat suara dentingan seperti gunung berapi yang meletus. Saat ini, Nyonya Hua sangat cantik. Dia bersandar diperlukan seorang pria. Pria ini duduk di sana dengan angkuh, tampak bermartabat tanpa merasa marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan keinginan yang tak tertahankan. Jelas sekali bahwa dia adalah seseorang yang sudah lama berkuasa. Di kedua sisinya, ada juga banyak tetua dan raja dengan aura yang kuat. Orang-orang ini semuanya dilayani oleh wanita cantik. Di seberang pria bermartabat ini ada pria lain dengan kepala gemuk dan telinga besar, serta perut bulat. Dia duduk di sana, memutar cangkir anggur di tangannya seperti matahari dan tertawa keras. Keindahan dalam pelukannya dimainkannya tanpa henti. Saudara pedang emas, tolong! Pria bermartabat itu berkata dengan suara yang jelas. Saat dia berbicara, ilusi yang menyerupai lautan darah melonjak di sekelilingnya. Para ahli dan tetua lainnya terkejut. Tampaknya bos mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Haha, mudah! Pria gemuk yang dikenal sebagai raja pedang emas itu tertawa keras. Bekerja sama dengan Blue Di Black King memang menyegarkan. Ternyata kedua belah pihak sedang membicarakan kerjasama. Pada saat ini, pintu aula utama terbuka, dan sesosok tubuh masuk. Itu adalah keponakan jin. Ayo, 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 cepat layani dia. Beberapa wanita cantik berjalan mendekat, ingin membantu pria berpakaian umu itu. Enyahlah! Namun, mereka semua diusir oleh pria berpakaian umu itu. Wanita-wanita ini didorong ke tanah, gemetaran. Yang lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah anak ini mengamuk? Namun, ketika mereka melihat pemuda berpakaian umu, mereka semua tercengang. Lengan pemuda berpakaian umu itu terkulai, dan tubuhnya berlumuran darah. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia terluka? Ketika raja pedang emas yang gemuk melihat pemandangan ini, dia berdiri dengan keras, dan pedang emas ki keluar dari tubuhnya. Terima kasih.